Intro Dama mantan Kapolri, General Purnawirawan Idam Aziz disebut dalam sidang pembunuhan Brigadir Nofrian Syahyosua Hutabaran atau Brigadir J. Nama mantan pimpinan polisi itu disebut Daden Biftahul Hak saat menghadiri persidangan atas terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Kala itu Majelis Hakim menanyakan terkait kegiatan Ferdi Sambo saat insiden pembunuhan Brigadir J pada 8 Juli 2022. Daden menjawab bahwa atasannya itu berencana bermain badminton bersama Idam Aziz di sebuah lapangan di Depok. Menurut Daden, lapangan itu adalah milik mantan pimpinan Polri. Selanjutnya Majelis Hakim pun sempat menegaskan mengenai identitas ex-pimpinan Polri yang dimaksud oleh Daden. Lalu Daden pun membenarkan bahwa identitas pemimpin Polri itu merupakan Idam Aziz. Menurut Daden, Ferdi Sambo memang rutin bermain badminton dengan Idam Aziz. Adapun jadwal bermain itu berlangsung sepekan dua kali. Jenderal Polisi Idam Aziz merupakan pria kelahiran 30 Januari 1963. Ia merupakan pernawirawan Polri yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri sejak bulan November 2019 hingga Januari 2021. Ia menggantikan Tito Karnavian. Pada masa akhir jabatannya, Idam digantikan oleh Listio Sigit Prabowo. Pada saat dilantik, Ia adalah Kapolri tertua sepanjang sejarah. Ida mempunyai pengalaman panjang dalam bidang reserse. Sebelum menjadi Kapolri, Ia menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!